Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah ngejelasin cara penurunan rumus frekuensi sama periode gerak harmonik sederhana pake caranya si Newton. Sekarang gue bakal ngejelasin pake caranya si Lagrange, atau si Lagrang ini. Jadi si Newton kan ngeluarin caranya tahun 1686 ya, kalau si Lagrange ini keluarnya tahun 1788, atau sekitar satu abad setelah si Newton punya, lewat tulisannya mekanik analitik. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu ini apa. Jadi yang terjadi di sini adalah osilasi bebas, atau kalau osilasi bebas itu gaya non-konservatifnya sama dengan nol. Apa itu gaya non-konservatif sama dengan nol? Jadi kalau gaya non-konservatif itu adalah gaya-gaya yang bisa mempengaruhi osilasinya jadi non-konservatif atau nggak kekal. Misalnya gaya gesek, gaya hambata udara, dan lain-lain. Dan dia itu jadi hitungannya gaya eksternal gitu. Nah, di sini ada persamaan diferensial osilasi harmonis terhana. Ini bakal kita pakai banget, soalnya dari sini kita bakal cari omeganya. Kalau kita udah nemu persamaan yang bentuknya mirip-mirip kayak gini, kita bisa dapat omeganya, di mana omega itu adalah 2PF, berarti frekuensinya 1 per 2P omega. Berarti kita cari dulu omeganya. Caranya cari dulu persamaan kayak gini, terus omeganya kita masukin ke sini. Di sini ada turunan kedua QJ terhadap waktu, plus omega kuadat QJ sebenarnya 0, di mana QJ itu koordinat. Koordinatnya itu bisa kartesius, kalau misalnya dia gerak linear, bisa polar, kalau dia geraknya angular, atau memutar gitu, rotasi. Nah, ini yang terakhir ada persamaan sila gransnya itu sendiri, di mana bunyinya D per DT dari do L per, atau terhadap do Q dot. Min do L per do Q sama dengan Q besar C. Jadi ini tuh apa sih kelihatannya ribet? Nah, sebenarnya nggak ribet, di mana L itu adalah T min V. Besar L itu adalah T min V, atau T itu kita biasa lebih kenal pakai kata-kata energi kinetik, terus V itu energi potensial. Di sini gue nggak bakal jelasin lagi lagransnya itu secara detail gimana, soalnya ini lebih ke pengaplikasiannya. Nah, terus QJ itu apa? QJ itu hubungannya sama gaya eksternalnya. Di mana di sini gaya eksternalnya dianggap 0, berarti QJ-nya sama dengan 0. QJ-nya sama dengan 0. Khusus osilasi bebas ya. Kalau yang QJ-nya nggak 0, gue nggak bahas di sini. Jadi di sini Q besar J-nya 0. Nah, ini nanti ada hubungannya sama kayak usaha maya, yang virtual work sama perpindahan maya, virtual displacement gitu, si Q besar J-nya. Nanti gue bakal bahas di waktu yang lain. Berarti di sini sama dengan 0. Oke. Buat perkara yang kayak gini, dia bergeraknya cuma di sumbu X, berarti QJ-nya kita anggap X. Karena QJ-nya X, berarti di sini ada QJ dot. QJ dot-nya itu berarti X dot. Terus di sini kita punya persamaan diferensial osilasinya, berarti yang kita cari adalah X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0. Ini yang bakal kita cari persamaannya. Kalau gitu kita langsung masukin aja. Kita cari dulu T sama V-nya. T-nya itu setengah MV kuadrat, energi kinetikan. Tapi karena dia gerakannya di sumbu X doang, kita mau masukin ini ke notasi X. Berarti dia adalah, V adalah X dot. Turunan pertama dari X terhadap waktu, soalnya dia geraknya di X doang gitu. Kuadrat. V-nya itu energi potensial, berarti di sini energi potensial gravitasinya nggak berubah, cuma ada energi potensial pegasnya. Setengah KX kuadrat. Berarti L-nya T-min V, setengah MX dot kuadrat, min setengah KX kuadrat. Oke, kita ada tau L-nya. Kita masukin satu-satu aja. Nah. Kita cari dulu D per DT dari do L per do QJ dot-nya. Atau di sini QJ-nya dalam X, berarti langsung aja X dot. Kita cari yang mengandung komponen si X dot. Di sini kan nggak ada komponen X dot ya, cuma ada X doang. Berarti ini bisa kita abayin. Yang ada X dot-nya cuma di sini. Turunan setengah MX dot kuadrat terhadap X dot, berarti ini pangkatnya keluar gitu kan. Jadi 2 kali setengah MX dot pangkat di sini berkurang 1. D per DT MX dot. Kita turunin lagi, karena di sini masanya nggak berubah, atau masanya konstan, kita bisa nggak kekonstan tak. Berarti yang diturunin terhadap waktu cuma X dot-nya doang. Turunan X dot terhadap waktu, X double dot. Ini buat yang ini. Yang ini sekarang. Do L per Do QJ-nya, atau di sini Do X. Sambung dengan, yang di sini yang nggak ada komponen X-nya, bisa kita abayin. Di sini kan X dot. Berarti bisa kita abayin. Kebalikan sama yang tadi. Yang ada cuma setengah ke X kuadrat. Di sini kan ada X nih. Berarti pangkatnya dikeluarin, jadi dikali 2. Min. 2 kali setengah jadi 1. Hilang. X-nya pangkatnya mengurang 1. Min KX. Gitu. Kalau udah, bisa kita kurangin. Yang atas dikurangin yang bawah sebenarnya 0. Berarti M X double dot. Min KX berarti jadi plus. Plus KX sebenarnya 0. Kalau udah, kita ubah persamaan bentuknya jadi kayak gini. Di sini kan, di depan X double dot-nya nggak ada koefisien ya. Berarti yang di sini juga koefisien di depan, X double dot-nya harus dihilangin. Berarti jadi, X double dot plus K per M. Dibagi M semua. X sama dengan 0. Nah, ini persamaan-nya udah sama bentuknya. Kalau kita udah nemuin kayak gini, berarti kita bisa tahu, nilai omega kuadratnya adalah K per M. Berarti omeganya akar K per M. Kita udah tahu ini, berarti kita bisa masukin ke F. F sama dengan 1 per 2P akar K per M. Atau periodenya itu dibalik 2P akar M per K. Jadi gini buat pakai caranya si Lagrange. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu.